Tiga bank syariah BUMN telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat. Notak sepahaman telah ditandatangani oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah pada Senin 12 Oktober 2020. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020, PT Bank BRI Syariah TBK yang memiliki kode saham BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau bank survivor. Usai merger dilakukan oleh ketiga bank syariah tersebut. Penggabungan yang direncanakan hanya akan menjadi efektif setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berunang. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan wacana merger BUMN demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, juga telah menyebut bahwa merger bank syariah bisa menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional. Merger bank-bank kecil menjadi bank besar lebih berpotensi melayani proyek-proyek besar atau kegiatan ekonomi yang lebih besar. Apalagi saat ini Indonesia yang mengincar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia masih belum memiliki bank syariah besar.